Krisis air bersih akibat kemarau panjang membuat warga semakin sengsara. Warga Rembang, Jawa Tengah yang dilanda kekeringan selama 5 bulan langsung menyerbu air bersih bantuan masyarakat. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga melaksanakan sholat istisko atau sholat minta hujan. Dua tangki air bersih ini langsung ludes distribu warga Rembang, Jawa Tengah yang sudah 5 bulan mengalami kekeringan. Air bersih ini merupakan bantuan masyarakat di luar kota Rembang yang merasa prihatin. Pihak BPBD Kabupaten Rembang menyatakan dana dropping air bersih sebesar 270 juta rupiah sudah habis. Kini tinggal menggunakan dana dari APBD perubahan sebesar 60 juta rupiah yang hanya cukup menyediakan 300 tangki air bersih. Di Palembang, Sumatera Selatan, warga menunaikan sholat istisko atau sholat minta hujan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, turunkanlah hujan yang kebaikan, yang manfaatnya membuat kami semakin dekat kepadamu, Ya Allah. Oh ya, sudah luar biasa bahayanya. Partikel hari ini sudah di atas 400, itu sudah berbahaya. Ya, bayangkan Anda kita sudah hidup di sini, sudah hampir masuk tiga bulan. Tiga bulan sudah memasuk empat bulan. Partikel berbahaya ini bukan main. Ini akan, kami bilang ini silent killer. Sudah berbulan-bulan kabut asap akibat pembakaran lahan menyelimuti kota Palembang. Namun sampai saat ini belum juga berakhir. Warga mengatakan, hanya dengan hujan, kabut asap bisa berkurang. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih telah menonton!